Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Diketahui festival layangan ini diinisiasi oleh kelompok Slow Team Muntilan, di mana festival ini bertujuan untuk melestarikan permainan tradisional layangan kepada para generasi muda magelang, menyalurkan kreativitas dan hobi, serta mengenalkan wisata propang akmil kepada masyarakat. Puluhan layang-layang yang diterbangkan ini dibagi menjadi dua kategori, yakni tradisional dan kreasi yang tampil dengan berbagai bentuk seperti naga dengan ekor panjang, elang, delta, pesawat dengan berbagai ukuran. Warna-warni layangan nampak menghiasi langit propang akmil baik layangan dua dimensi maupun tiga dimensi. Panas terik matahari tak menghalangi semangat para peserta untuk memenangkan lomba. Setidaknya sebanyak 51 peserta mengikuti festival layangan untuk kategori tradisional, sementara untuk kategori kreasi diikuti oleh 31 peserta yang datang dari berbagai daerah seperti Yogyakarta, Purworejo, dan Temanggung. Ketika festival di propang ini untuk melestarikan budaya layangan yang ada di Magelang, isinya untuk anak-anak dan pemuda untuk menyalurkan hobi dan kreativitas. Memasukkan wisata, wisata propang ini untuk dikenal banyak orang dan semakin lancar semuanya kreasi-kreasi anak Magelang. Di tradisional sama kreasi bebas, kreasi bebas itu bisa berbentuk tiga dimensi, tren agar dua dimensi, flat, ekor panjang. Dalam festival layangan ini terbagi menjadi dua penilaian, yakni penilaian bawah meliputi warna, aplikasi, dan ikatan tali. Sementara penilaian atas meliputi kestabilan dan juga bunyi pada layang-layang, di mana setiap peserta diberikan kesempatan tiga kali untuk menerbangkan layang-layang. Festival layangan yang baru pertama kali digelar ini harapannya dapat menubuhkan kreativitas para pemuda Magelang dan melestarikan permainan tradisional layangan yang saat ini keberadaannya sudah mulai budar. Agar ke depan pelayang Magelang bisa lebih baik lagi dalam berkarya membuat layangan untuk bisa diperlombakan ke skala nasional maupun internasional.